Kembali lagi kita di HOC Tutorial Jadi hari ini kita akan unboxing Sekalian kita akan Cari kasih tau gimana cara Setting untuk kamera V380 ini Jadi ini sekarang yang ada Di video ini kameranya Itu V380 Tapi yang versi Merek yang gime ya Jadi dia ada beberapa versi Cuma intinya di kamera ini Ini kameranya V380 Pro Karena dia menggunakan aplikasi V380 Pro Kita langsung cek aja Disini kita ada buku manual Dan untuk Kamera IP kamera ini bisa juga support Ke iPhone ataupun Android Disini ada caranya Untuk yang Android Untuk yang Apple Terus ada cara-caranya semua Di video ini gue akan kasih tau Gimana caranya Terus kita dapet Satu unit kameranya Kamera IP Cam Yang udah bisa Komunikasi dua arah ya Jadi dia udah ada mic Dan juga ada Speaker untuk keluarin Suara kita Nah dan itu sisanya Kita disini dapet Kabel Micro USB Atok Cisan Viser Dan juga bracket Untuk di bawah kameranya Oke Kita pilih ini Nggak akan kita pakai Jadi jangan kita pakai cuma tiga item ini Nah pertama-tama Itu setting awalnya Itu teman-teman harus Download dulu Di Play Store Ini untuk Android Ya Jadi teman-teman Download di Play Store Itu Aplikasinya 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 V380 Pro Aplikasinya yang ini ya Karena Dia udah download Nah terserah sudah download Installing Selesai Buka Nah Posisinya akan seperti ini Ini karena saya udah login Kita akan Lockout dulu ya Bentar Nah Jadi kan setelah udah di install Dia akan gini Teman-teman bikin Di register ya Nah Disini Pilih Regionnya Karena kita di Indonesia Di Asia Pilih Asia Terus Masukkan email Pastikan email Teman-teman aktif Karena dia akan Minta aktifasi Dikirim melalui email Kode aktifasinya Jadi pastikan aktif Nah setelah udah verifikasi Selesai Masuk di email Terus aktifasi Nah baru login Login di Sini Nah Karena gue udah bikin Nah tinggal login aja Sesuaikan password yang Teman-teman bikin ya Ketik dulu Nah setelah masuk Itu tampilan yang seperti ini Pastikan Sebelum memasang CCTV ini Teman-teman ada Koneksi internet Karena CCTV ini Basisnya Internet ya Jadi IPCam Internet protokol kamera Jadi dia memerlukan internet Untuk Upload video yang dia rekam Jadi kalau gak pake internet Itu tetep bisa Tapi Jadi tampilan live aja Dia gak bisa Ngerekam Nulis ke Micro SD nya Dan Gak bisa upload Untuk kita buka di aplikasinya Jadi pastikan ada internetnya Minimal ada Indie Home Atau XL Home Yang di rumah Nah setelah sudah Kita akan Colok dulu Ini ya CCTV nya Dan juga ini CCTV Untuk penyimpanannya Itu perlu ini ya Perlu Micro SD Jadi harus Ada micro SD juga Rekomendasi itu yang merek Sandisk Karena yang merek Sandisk itu Kuat terhadap Nulis Itu 24 jam dia kuat Kalau yang merek-merek lain Itu untuk Ketahanan nulis Micro SD nya itu Agak kurang Rekomendasi merek Sandisk nya Colok dulu kita nyalain Untuk link pembelian CCTV ini Gue tulis di deskripsi Youtube di bawah ya Kita ada juga paket Bundling dengan Micro SD nya Itu jauh kebunan Pastikan sampai dia bunyi Akses point ready Udah nyala Cuma dia belum ini Sampai access point ready Baru dia udah Nah access point ready Itu saatnya kita setting Untuk setting nya Awal-awal itu adalah Teman-teman masuk ke wifi Jadi kita harus masuk ke wifi Dari CCTV nya ini Nah ini nama CCTV nya Wifi nya ya Itu sesuai dengan Ini di belakang Barcode dan Nama CCTV nya Tuh ya Kita akan Kita pindah sini aja Gaguh Nah Kayak gini Tuh ya Nah kita konekin dulu Nah Untuk HP tertentu Kadang-kadang Dia bisa putus disini Ada notifikasi Putuskan Koneksi Nah Nah ini Nah ini harus Ini aja Nah tetap hubungkan ya Jadi pilihannya itu tetap hubungkan Jangan diputus Karena diputus Otomatis kita gak bisa masuk ke settingan CCTV ini Nah udah Connect Berhubung ya Ada tulisannya Masuk ke aplikasi yang kita download tadi V380 Pro Di sini Kita Tambahkan device Tambah plus ini Atau plus ini Sama Nah ini kita ada beberapa cara Ini kalau Scan barcode Itu kita scan barcode yang di bawah CCTV nya Kalau yang Add device ID Ini kita ngetik manual Sesuai angka di belakang ini Ini kalau setting manual Kita akan coba setting barcode aja ya Nah ini gak bisa Kita setting manual aja berarti Kita ketip ID nya Nah ID nya kita sesuaikan Nah itu ID nya Setelah scan Tinggal kita konekkan Confirm Nah ini harus kita kasihin alma Untuk yang CCTV nya Kita anggap home aja ya Nah ini Di settingan awal Itu Ini masih connect Via Wifi Jadi ini masih yang Bicaranya offline Jadi ini coba bisa live Kita cuma lihat tampilan Perview nya disini Taruh setting password dulu Bikin password nya Bikin password nya Samain aja dengan password yang pertama Biar gak lupa Nah ini udah Tampil ya Ini udah tampilan live nih Kita Bisa Namanya Ngeliat live langsung Tapi untuk kondisi Hasil rekaman nya itu gak bisa Kita ini Kita rekam karena belum ada micro SD nya Sudah bisa Sudah bisa muter Dan bisa juga Ini Kita coba fungsinya Ini bisa Dua arah juga Pakai speaker sini ya Coba gue ya Cik cik Sudah bisa Dua arah juga Komunikasi Jadi cocok untuk Buat jagain Rumah Atau jagain bayi Dan juga ini bisa juga Dengar Ini ya Dengar Audio Cik 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 Nah Selanjutnya Ini udah setting live Kita akan setting Ininya Jaringannya Jadi kita harus Konekin dulu Jaringan Wifi nya ini Wifi nya CCTV ini Kita konekin ke Router Internet Provider Masing-masing Jadi ini kita Gue akan konekin ke Indihome Tempat gue ada Pertama-tama Kita pasang dulu Ininya Micro SD Biar keliatan Ini kalau belum ada Micro SD Untuk kondisinya Seperti ini Di recording setting Nah Tuh kan Gak ada ya Kalau gak ada Micro SD Kita harus Bilangan 6 cloud Makanya ini kita Pasang Micro SD dulu Gue akan Matiin dulu Dan akan Lanjut Setting Wifi nya juga Ntar ya Gue pasangin Kita akan Pasang dulu Micro SD nya Kalau ini Posisi Micro SD nya Di bawah Rata-rata Di bawah ya Kita pasang disini Dan juga ini Untuk tombol reset Kalau teman-teman Salah setting Atau Ada error Coba di reset Nah Kita masuk Tinggal nyalain lagi CCTV ini CCTV ini juga ada Infrared nya Tadi keliatan Tapi gak terlalu Ini ya Terlalu Banyak Infrared nya Kalau mau yang Tipe satunya Ntar gue akan Review lagi Di video selanjutnya Jadi kita ada CCTV Ini frontal Ada berapa ya Ada 3 macem Tiga tipe Video nya beda-beda Oke Bentar lagi Access point ready Nah Kita konekin lagi Kita akan setting lagi Oke Nah Kita masuk Aplikasinya Oh ini Keputus nih Nah ini kan gak bisa konek Kita konek dulu Iya Nah setelah udah konek Baru dia bisa Nah tuh Online kan ya Nah itu udah bisa Tinggal Kita Sorry Tombol back nya gak rusak Kita setting di Kita cek dulu Yang micro SD Udah kita pasang Nah dia udah Remaining storage Nah ini ada settingannya Macem-macem Bisa rekam terus Continuous recording Tapi ini boros penyimpanan Event recording Biasanya itu Event recording Record HD sama HD Event recording Ngerekam setiap Ada aktivitas aja Di rekam Pergerakan Record audio Ngerekam audionya Nah ini kualitas videonya Kita pilih aja Yang HD aja Biar keliatan bagus Oke Terakhir kita setting Di network Nah ini Sekarang kan di settingan AP mode ya Jadi ini Kita connect ke Si CCTV Nah kita akan Connectin CCTV ini Ke router Ke jaringan internet Biar dia bisa rekam Dan GRD nya Bisa diakses videonya Di aplikasi Kita pindahkan Menunya ke Wifi station mode Nah Wifi station mode Tinggal cari Wifi Di tempat Teman-teman CCTV ini Ditaruh Pastikan jaringan Wifi nya Sampai Biar gak Putus-putus Dia kalau terputus Bakal gak ngerekam Kita akan Connectin ya Nah ini tinggal Kita ketik Nah udah Tinggal save Dia akan putus Dan Nah connecting Kita tunggu aja Sampai dia Selesai Loading Dan disini Nanti akan berubah Sebelumnya kan LAN Disini akan berubah Jadi WAN Karena dia udah Terkoneksi internet Ada gambar internet ya Kalau LAN tadi Masih lokal Wifi ke Wifi Nah kita tunggu Udah kita tunggu Dia bakal ilang Wifi disini Nah kita Nah kita Kita ke Wifi Biasa Jadi artinya kita Udah gak pake jaringan Lokal Kita pake Internet Di home Kita akan coba Ini waktunya Emang gak lama Karena dia Connect ke internet Jadi tergantung Koneksi internet Di rumah masing-masing Nah udah Ini udah berubah ya Jadi WAN Ini artinya Udah connect internet Dan disini ada logo internet ya Ini udah selesai Settingannya Ini udah sih Kita bisa play Nah ini kita terhubung Dengan CCTV nya Melalui Jaringan internet Jadi kita misalnya Di luar kota Ataupun Di luar rumah Di tempat CCTV nya Dipasang Itu kita bisa cek Melalui HP ya Smartphone masing-masing Karena dia koneksi internet Jadi agak sedikit lambat Cek 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 Sedikit lambat Karena dia harus Upload ke internet Kita tunggu bentar Kita coba ada perkenakan ya Bentar ya Nah mau ngecek ini Ngecek Hasil rekaman ya Untuk harga CCTV ini Sangat terjangkau Itu cuma Di bawah 200 ribu Jadi Untuk Kecepatan koneksi Dan hasil Kameranya Harap Maklum Sesuai dengan Kondisi Di bawah 200 ribu ya Jadi Untuk koneksinya Emang gak bisa Secepat yang lainnya Cuma Ini udah Bekerja dengan baik Udah Coba kita cek Replay-nya Nah jadi Kalau teman-teman Mau Cek Hasil Rekaman Dari CCTV ini Itu buka Di replay ini Terus Pindah ke menu MicroSD Nah tuh Nah tuh kan Kita hari ini Kita pelan Ini kan direkam Sekitar tanggal 22 22 jam 11 Nah ini udah kerekam Karena settingnya berdasarkan Event Moment pergerakan Tinggal kita buka aja Nah ini bisa kita play Setelah selesai Jadi emang agak lambat Jadi ada dua cara Itu buat teman-teman yang pengen ngerekam Jadi kalau yang pengen ngerekam bisa buka di replay Di replay ini agak sedikit ini ya Sedikit ribet kan harus di download manual per event ya Jadi misalnya Ini itu harus di download per event manual Ini Event group Nah ini harus dibuka di event group download manual Nah Atau Di saat buka replay Di sini Itu bisa di tekan record ini Tapi paling simple itu Yang di replay ini Buka di microSD Pilih di event group Download yang mana Terjadi kejadian Bisa di download Nah setelah di download Dia akan masuk di galeri teman-teman Nah ini ada dua galeri Ini yang hasil screenshot Dan ini yang hasil direkam Nah 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 jadi Kurang lebih seperti itu Untuk setting dan Cara Lihat video Ataupun setting rekamannya Untuk CCTV V380 ini Nah jadi Buat teman-teman yang pengen beli CCTV ini Harganya sangat terjangkau Itu bisa Cek link di bawah Nah Sekian dari Gue Bambang Video HOJ tutorial ini Kita akan lanjut Ke Tutorial CCTV V380 Pro selanjutnya Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax